Saudara, dalam 24 jam terakhir Satgas Penanganan COVID-19 merilis data kasus positif corona bertambah 3.807 kasus, hingga totalnya mencapai 474.000 kasus positif COVID-19. Pekan ini, peningkatan kasus positif COVID-19 di level nasional tercatat meningkat signifikan, mencapai angka 17,8 persen, padahal pekan lalu hanya berada di kisaran 5 hingga 8 persen. Sementara itu, pasien sembuh bertambah 3.193, dengan total lebih dari 398.000 yang telah sembuh. Pasien meninggal bertambah 97 orang, dan Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyebutkan kondisi saat ini memprihatinkan pemerintah daerah mengendalikan pertambahan kasus dan membantu menjaga angka kesembuhan pasien COVID-19. Pada level nasional, di pekan ini terjadi peningkatan kasus positif sebesar 17,8 persen. Peningkatan ini cukup signifikan dibanding biasanya jika terjadi kenaikan kasus positif hanya di kisaran 5 sampai 8 persen saja selama ini. Perkembangan ke arah yang kurang baik karena kasus positif terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa COVID-19 masih ada. Pandemi ini masih berlangsung di Indonesia. Kita tidak boleh lengah dan merasa aman-aman saja untuk berkerumun dan tidak menjaga diri. Selamat menikmati.